selamat menikmati tetap semangat ya untuk sekarang mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu untuk pembuatan desain kaos kemudian juga kita nyobain nanti beberapa desain juga di printing juga dengan menggunakan mesin DTF nah mungkin sebelum dimulai pengen baca doa dulu deh dibimbing sama siapa baca doa biasanya? oke silahkan Pak Ridwan duduk siap mengawali belajar hari ini berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa oke alhamdulillah senantiasa selalu berdoa kepada orang tua kemudian juga kalian biar mendapatkan ilmu yang bermanfaat kemudian nanti ilmunya akan sampai ke kalian gitu ya sampai doanya ke orang tua amin mungkin untuk sekarang kita dibagi dua gitu ya nanti ada yang di PC masuk ke ruang cetak hasil yang kemarin kalian kerjakan gitu ya ada yang di PC percetakan kemudian ada yang di PC desain nah untuk yang desain mungkin sekarang kita masuk ke lab dan yang untuk di PC percetakan nanti bisa tunggu langsung di ruang cetak atau di icon gitu ya oke tetap semangat semangat ayo kita lanjut ke lab oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di lab design gitu ya untuk materi tentang kaos custom nah untuk kali ini kita ada project untuk mengerjakan desain kaos gitu ya desain kaos nah disini ada yang pernah pakai kaos distro gak oke pernah nah contohnya apa tuh produk-produk distro ya bener erigo betul nah itu brand-brand yang cukup kuat dan kemudian brand yang besar lah gitu ya nah mungkin untuk sekarang kita ada project pembuatan desain kaos gitu ya nanti sama kalian di desain dulu nanti kalau udah approve udah bagus nanti kita lanjut ke media cetak di percetakan di icon disana gitu ya jadi nanti kita desain dulu udah sesuai semuanya desainnya udah bagus sesuai dengan SOP dan jobsheetnya udah dari sana kita cobain cetak ke kaos sudah dimengerti? iya oke silahkan diranjutkan untuk desain kaosnya silahkan oke nah disini kamu harus tahu ukurannya dulu nanti sesuai pelanggan mau pesannya berapa nah untuk M tuh panjangnya itu sekitar 70 cm kemudian kalau panjang lengan biasanya 49 cm gitu ya kemudian ada panjang lingkaran ada 22 cm yang kesini arahnya jadi harus sesuai nanti beberapa ukurannya nanti tinggal dikonfirmasi ke bapak gitu ya nanti di nah kemudian bahan yang dipakai itu combat gitu ya ada combat nah ini seperti contoh ini bahannya oke oke nah jadi nanti kita pakai mesinnya ini pakai mesin DTF ya nah disini pun ada beberapa macam ada yang DTF kemudian ada polyflake sama yang sablon biasa nah kebetulan kita kan gambarnya sekarang yang customnya yang desain apa motor ya jadi mungkin nanti pakai printing aja biar warnanya lebih bebas gitu ya oke jadi nanti kita kegiatan ngeprint kemudian langsung dicetak gitu ya nanti dibuka seperti ini oke nah mungkin sudah selesai untuk desainnya nah kali ini mungkin teman kalian ada yang mau presentasi produknya yaitu desain kawas motor ya silahkan ke depannya kelompok 2 untuk presentasi baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kami yaitu membuat kawas custom yang bertema kelompok motor disini disini kami menggunakan warna yang biasa dipakai semua orang itu warna hitam dengan logo berwarna putih dan spekasi ukuran kawasnya itu ukuran L dan selanjutnya ada pilihan bahannya untuk bahan kawas kita menggunakan kartun kartun ya kartun gimana itu desainnya seperti apa pembuatan desainnya baik saya akan jelaskan jadi disini saya mengambil gambarnya dari PNG Wings dan untuk lingkaran ini langsung dari Photoshop dan untuk teks ini saya ambil dari Davon di Google di Google dan untuk yang ini juga sama diambil dari PNG Wings mungkin segitu ya karena desainnya juga gak terlalu rame terlalu rame super ya ya ada tanya kan tidak kenapa memilih logo desain motor Harley karena zaman sekarang banyak yang pakai motor Harley contohnya di Bandung anak berjabat ya ya betul berjabat banyak ya iya ya betul oke mungkin itu ya temen-temen jadi desain dari Dika pilih motor Harley mungkin kemudian harinya sepatu penjualannya bisa naik karena memang desain motor Harley ini memang banyak yang suka oke terima kasih Andika sama Jahlu boleh dikutup cukup sekian dari kompok wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke mungkin ini dari kelompok 3 akan mencoba presentasi hasil desain logo untuk kaosnya silahkan boleh dipresentasikan siapa dan apa nanti sesetap buka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh kami dari kelompok kelompok lima akan menjelaskan hasil desain kaos oblong disini saya mengambil gambar dari dari penjewing yaitu gambar yang pertama tampak depannya logo motor sport diedit di photoshop cuman diubah ukuran sama letaknya aja terus sama tampak belakangnya saya ambil gambar dari penjewing ini tampak belakangnya cuman di ubah ukurannya sama letaknya aja kami ambil warna yang simpel sama menarik cukup cukup sekian ada yang kita ya sudah cukup mungkin presentasi dari kelompok berapa kelompok lima oke terima kasih silahkan sekian kelompok sekian presentasi dari kelompok kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke alhamdulillah untuk kegiatan pembuatan desain kaos kita sudah selesai kemudian mungkin evaluasinya nanti lebih banyak lagi referensi yang kalian lihat kemudian juga aplikasi kemudian tools yang dipakai bisa dimodulat semuanya lupa biar lebih menarik kemudian nanti kita coba untuk posting di media sosial kemudian ataupun di media marketplace siapa tahu bisa meningkatkan penjualan begitu ya bisa jadi bisnis sekalian oke ada ditanyakan sampai sini siap di dalam freehal aplikasinya lancar semua lancar oke udah dari sini mungkin desainnya sudah ada kita lanjut ke pencetakan di icon digital printing yuk kita kesana siap dari sini dulu linknya kompeternya oke selamat datang di icon digital printing mungkin sekarang tempat untuk cetak sebuah produk gitu ya di semisinal perayangan nah kebetulan tadi kan desainnya sudah selesai ya iya selesai semua sudah oke nah nanti disini kita pakai alat yang ini itu namanya mesin DTF gitu ya ini pakai transfer paper nanti ini masuknya ke kertas disini gitu ya kertas untuk cetaknya kemudian pintanya ini pakai sublim biasanya ya kemudian ini perangkatnya nanti kalian cobain ya cobain untuk cetak disini kemudian menentukan ukurannya udah dari sana nanti tinggal klik saja sudah klik nanti langsung muncul hasil desainnya gitu ya hasil desain kalian kemudian dari sana kita melanjutkan nanti posisi untuk press atau pengisian lem gitu ya pengisian lem dari pintar sana untuk nebel ke kawas gitu ya pakai mesinnya yang ini gitu ya tolong memperhatikan untuk cara penggunaan disini ada setiap alat ada cara penggunaan jadi takutnya kalian masih harus tetap menjaga ketika LH yaitu keselamatan kerja gitu ya nanti ini lebih panas gitu ya ini panas ini harus capaian panasnya sampai ke 105 celcius yang ini gitu ya nah udah masuk dari sana kemudian nanti disetting ke kawas udah disetting ke kawas nanti langsung ke press ke kawas gitu ya ini nanti untuk proses penempelan printing tadi ke kawas seperti mesin ini ini pun sama disini ada SOP yang harus dikerjakan sama kalian gitu tolong perhatikan ini harus panas sekitar 165 atau sekitar 170 gitu ya kalau kelebihan dari sana nanti kawasnya desainnya rusak gitu kemudian kalau di bawah ini apa derajatnya atau kurang panas itu nantinya tidak nempel kawasnya gitu ya kalau kepanasan bakal rusak kalau kedingunan bakal tidak nempel oke jadi perlu perhatikan disini semuanya ada aturan pakainya gitu ya ada SOP-nya tinggal mengikuti aturan dari pembunan alatnya oke ya bisa perhatikan siap bisa lanjutkan siapa yang mau praktek disini ayo coba yuk nanti dari sini kita lanjutin buka filenya yaitu buka disini file kemudian open oke kemudian cari ini nah ini disitu oke nah ini desain yang kalian akan cetak hari ini nah ini itu ukuran per senti ini ukurannya 24 24 cm tadi sudah diukurkan ya 24 cm dibiarkan saja sudah fix kemudian atur ukuran layoutnya saya sudah sesuai 65 kemudian ini dirubah jadi ukuran 24 klik aja yang ini yang atas yang atas oke semuanya dihapus masuk ke 24 24 udah gitu aja oke nah kemudian yang ini pakai jadi 0,5 yang atas nah hapus tiganya hapus 5 yang ini juga sama 5 oke nah jadi ada spasinya biar gak kepepet dimosong kesinnya ya oke udah cek printingnya bener gak pakai printer yang itu oke udah bener pakai Epson 100 colornya oke udah saya lightnya kalau putihnya oke udah sesuai color nanti udah berwarna oke kalau mau putih aja tinggal diklik ini kalau mau warna kulit yang itu oke dan dari sini tinggal langsung ke file kemudian print nah udah dari situ sudah sesuai semuanya 0,5 posisinya 24 cm ya tinggal di print kemudian selamat menikmati nah mungkin ini untuk proses tadi yang kita lakukan alhamdulillah sudah selesai desainnya sudah masuk ke dalam kaosnya sudah dimengerti caranya? sudah dari awal sampai akhirnya sudah selesai? sudah mengerti? mengerti jadi gitu ya untuk pembuatan desain kaos di SMK Cinella Perlayan menggunakan mesin DTF yang ada di sini silahkan terima kasih jadi alhamdulillah begitu cara pembuatan kita seperti di mesin DTF kemudian dicetak kemudian pemanas kemudian juga untuk melakukan desain kaos mungkin kalau bisa dilanjutkan dengan cara lain dengan cara yang sama mungkin bisa dipahami semuanya caranya nah mungkin dari situ pelajaran kita sudah selesai desainnya sudah selesai jika kita coba dibuang atau dikasihkan ke pemerintah oke sekian dari bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati